Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, para pemirsa Yarsi TV yang dimiliki Allah Alhamdulillah, kita telah dapat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya hingga saat ini Dan mudah-mudahan kita semua selama ini selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat Dan demikian pula di hari-hari esok sehingga kita semuanya dapat menunaikan ibadah Ramadan dengan baik Dan kita semua, ibadah kita diterima oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan ini Jadi Bapak, Ibu sekalian, kita mengetahui bahwasannya salah satu ayat yang paling utama menjadi dasar dari puasa Ramadan ini Adalah aturkan dalam surat Al-Baqarah Ya ayuhalladzina amanu, kutiba alaikum wassyiam, kama kutiba ala alladzina minqoblikum, la'allakum tatkakun Jadi bahwasannya kita pertama dipanggil sebagai orang yang telah beriman Jadi kalau dalam Al-Quran disebut orang yang beriman, ya kita sudah masuk Meskipun mungkin iman kita berbeda-beda, ikatan iman kita berbeda-beda tapi tidak masalah Itu semua sudah termasuk di dalam panggilan kita yang sudah melakukan syahadat Ashadu'ala ilahillallah, ashadu'ana muhammadah rasulullah Kemudian kita dipanggil untuk sahum, karena sahum atau berpuasa adalah ibadah yang utama selama bulan Ramadan ini Dan yang terpenting adalah Bapak, Ibu sekalian karena kita memasuki ujung dari bulan Ramadan Ya dalam ujung ayat itu disebutkan la'allakum tatkakun Misalnya kalian akan termasuk orang-orang yang bertakwa Nah apakah kita akan mengakhiri Ramadan, kita akan merayakan ya'idul fitri sebagai orang yang bertakwa terpulang kepada kita semua Ya jadi apa arti taqwa? Secara ringkas arti taqwa yang disampaikan oleh Sayyiduna Ali bin Imad Talib Beliau mengatakan bahwasanya taqwat yang pertama adalah Al-khafu minal jalil, yaitu rasa takut kepada Allah yang maha tinggi Kemudian yang kedua adalah Al-amalu bitanzil Adalah melakukan segala perbuatan sesuai dengan aturan-aturan Allah Dan yang ketiga adalah Al-qona'atu bilqalil Merasa cukup dengan apa yang ada meskipun yang ada itu sedikit Dan yang keempat adalah Al-aistihadat ilaum mirahil Adalah persiapan kita untuk kita menghadapi hari kiamat kelam Nah kalau kita uraikan di dalam puasa Ramadan ini Yang pertama Al-khafu minal jalil Ya taqwa yang akan kita bangun di ujung Ramadan Yang pertama adalah Adanya kita punya rasa takut Ya kita punya rasa takut akan murka Allah Kita sangat tidak suka kalau dimurkai oleh Allah Dan kita mencari rida Allah Dan itulah dengan ibadah-ibadah kita selama dalam Ramadan ini Ya sehingga bulan Ramadan ini adalah merupakan satu bulan latihan buat kita semua Ya bagaimana kita mengharapkan rida Allah dan kita takut kepada Allah Ini adalah dasar dari taqwa yang pertama Yang akan kita bawa ketika kita nanti menyelesaikan bulan Ramadan ini Dan yang kedua yang cukup penting adalah Al-amalu bitanzil Adalah kita melakukan apa yang Allah turunkan kepada Allah turunkan kepada Rasulullah SAW Yaitu ajaran Islam Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengerjakan Keseluruhan hidupnya Menjalani seluruh hidupnya di dalam aturan Allah SWT Nah kita sudah buktikan Alhamdulillah dan insya Allah akan selanjutnya Bahwasanya kita taat kepada Allah kita puasa Ya meskipun orang lain tidak lihat tapi kita tetap puasa Meskipun kita sibuk seperti apa kita tetap tarawih Ya kita tetap sholat malam Ya meskipun tidak 11 rokaat atau tidak 23 rokaat Tapi seberapapun yang rokaat kita bisa kita lakukan itu dengan baik Sehingga jangan sampai Bapak Ibu sekalian Dalam Ramadan ini kita ada bolong tidak tarawih Demikian pula kita membaca Al-Quran Kita tadalus Al-Quran Dan amal-amal soleh yang lain yang dilipat gandakan pahalanya dalam bulan Ramadan Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu Berimplementasi kepada kita jalani hidup kita Adalah sesuai dengan aturan-aturan Allah Dan yang ketiga pengertian takwa itu adalah Al-Qona'atubil Qalil Merasa cukup meskipun apa yang ada ini sedikit Jadi kalau kita Ramadan memang kita Alhamdulillah bagi yang Yang dia pegawai tetap ya mendapatkan THR ya Tapi itu bukan yang diharap-harapkan sebetulnya ya Yang harus lebih kita harapkan di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita banyak berbagi Meskipun kita mungkin tidak terlalu banyak yang kita peroleh Ya untuk menunjukkan bahwasannya kebahagiaan itu tidak tergantung dari harta Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan ketika kita bisa membahagikan orang lain Ya kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa berbagi Jadi meskipun apa yang ada sedikit ya Jadi meskipun kita kan diajari dalam bulan Ramadan Bagaimana orang punya uang banyak, punya makanan yang banyak Ya punya mungkin rumahnya dekat restoran-restoran yang bagus ya Tetapi kan dia harus menahan diri dan ternyata bisa berbahagia Kita tidak makan seharian, tidak minum seharian, ternyata kita bisa berbahagia Ya jadi menunjukkan bahwasannya meskipun apa yang ada itu sedikit Kita tetap bisa berbahagia Dan yang keempat adalah bahwasannya kita mempersiapkan diri kita untuk hari kiamat kelam Ya karena semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat Persiapan kita untuk kita menghadapi hari kiamat Nah ini adalah empat hal ketakwaan ini adalah tujuan dari puasa Ramadan kita Tujuan dari semua ibadah kita dalam bulan Ramadan Nah sekarang kita akan memasuki akhir bulan Ramadan ini Kita akan memasuki Aidilfitri Nah apakah kita akan mengakhiri bulan Ramadan ini sebagai orang yang bertakwa Ya dengan bertakwa dengan kita berupaya tentu saja ya takwa itu kan range-nya juga lebar ya Tetapi kita paling tidak kita berupaya untuk kita supaya memperoleh takwa itu di akhir Ramadan Sehingga oleh karena itu akhir Ramadan inilah orang yang kemudian berhak untuk merayakan Aidilfitri Kalau dia sudah menunaikan itu tadi semuanya Menunaikan ibadah-ibadah Ramadan Kemudian amal-amal soleh Ramadan diperbanyak Kemudian meninggalkan berbagai hal-hal yang dilarang Ya atau hal-hal yang dimakruhkan bahkan ya hal yang tidak disukai juga ditinggalkan Ya itu akan menjadi bekal ketika memasuki Aidilfitri Ketika menyelesaikan bulan Ramadan dan masuk kepada Aidilfitri Apa itu Aidilfitri? Aidilfitri, Aid itu artinya adalah hari raya Ya itu masih satu keluarga dengan kata-kata Aud Ya Aud itu adalah kembali Atau Aud itu adalah tiang Ya jadi kita menegakkan tiang di akhir Ramadan Kita kembali di akhir Ramadan Kita merayakan di akhir Ramadan kita merayakan Aidilfitri Kita merayakan hari ketika kita fitrah kembali Ketika kita kembali fitrah Kita menegakkan hidup kita di dalam fitrah Ya fitrah itu apa? Fitrah itu adalah seperti apa adanya ketika awal Ya karena kalau orang semua menunaikan ibadah Ramadan dengan baik Ya maka di dalam hadis-hadis Nabi yang soleh disebutkan Dia itu akan seperti bagaikan lahir dilahirkan oleh ibunya Ya jadi orang yang dia melakukan semua ibadah Ramadan dengan baik Maka di akhir dari Ramadan itu dia seperti lahir kembali Ya nah marilah kita di akhir Ramadan ini Kita memasuki Aidilfitri Kita merayakan Aidilfitri Kita lahir kembali Dan salah satu lambang dari lahir kembali adalah kita berbagi Sekali lagi kita adalah berbagi Ya kita menunaikan zakat fitrah Zakat fitrah itu adalah lambang kita ketika kita berbagi Karena sebetulnya zakat itu banyak Ya paling tidak kita perlu menunaikan zakat mal Ya zakat harta Ya atau zakat profesi bagi kita yang berprofesi Ya zakat fitrah itu ada sebagian kecil saja Dibandingkan zakat mal atau zakat yang lain Tapi dia menjadi lambang bahwasannya kita mau berbagi Ketika kita berbahagia di hari Aidilfitri Kita juga orang lain juga berhak untuk berbahagia bersama kita Nah makanya itulah prinsip kita Ketika kita mencapai kebahagiaan Ketika kita reborn Ya ketika kita reborn lahir kembali Maka kita lahir kembali untuk bangkit bukan hanya kita Tetapi juga kita mengajak orang lain Untuk sama-sama berbahagia Untuk kita sama-sama bangkit Menjemput kemenangan kita Dan inilah bulan latihan buat kita Ya jadi Ramadan ini Bukan bulan untuk kita kemudian mohon ampunan saja Kemudian kita menyelesaikan semua dosa-dosa kita Kesalahan kita supaya selesai di bulan Ramadan Bukan hanya itu Ya tetapi yang lebih penting adalah Bulan Ramadan ini adalah suatu bulan kita untuk melakukan training Ya kita disini melakukan intensif training Di dalam bulan Ramadan ini Sesudah itu kita bangkit kembali Kita lahir kembali Kita reborn Sesudah bulan Ramadan Ya kita lahir kembali menjadi manusia yang baru Dari mulai lahir ya Untuk kita masuk ke dunia yang baru Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau sebelum Aisra dan Mi'raj Ya itu kan dicuci hatinya Dicuci bersih ya Oleh malaikat Ya untuk menunjukkan bahwasannya Untuk melakukan satu perjalanan yang agung Untuk melakukan satu perjalanan yang tinggi nilainya Dibersihkan dulu Supaya sesuai dengan fitrahnya Supaya sesuai dengan kesuciannya Nah inilah Idul Fitri Jadi sebagai lambang kita Ayo kita bangkit Sesudah Idul Fitri ini Sesudah bulan latihan ini Sebagai bekal kita untuk menghadapi kehidupan selanjutnya dengan baik Ya kita hadapi dengan penuh optimisme Kita hadapi dengan kesucian Demikian mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya Dan selamat Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Semoga Allah Ta'ala merima semua doa-doa kita Taqaballahu minna wa minkum siyamana siyamakum Minal a'idina wal fa'izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!